Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Allahumma sula'ala sayyidina Muhammad Allahumma sula'ala sayyidina Muhammad Allahumma sula'ala sayyidina Muhammad maaf bu ya bagaimana cara mengenali ibadah yang dibarangi dengan nafsu bu ya mungkin seperti itu aja bu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibadah yang diharangi dengan nafsu itu adalah ciri yang paling menonjol seperti menonjol seperti menonjol adalah tidak mengertinya prioritas itu dikarenakan prioritas itu mana yang lebih penting kalau sudah mementingkan yang tidak penting biarpun sama-sama ibadah tanda hawa nafsu ikut sedekah banyak tapi zakat nggak bayar itu hawa nafsu sedekah sunnah bayar zakat wajib solat sunnah yang lainnya senang tapi tak biadah isya khawatir hawa nafsu itu karena baktia isya lebih gede pahalanya daripada solat ke masjid jamaah 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 madhab syafi'i padatuh kiwai sunnah yang dikukuhkan dalam madhab imam ahmad wajib solat berjamaah tapi di saat ibumu butuh istrimu butuh abang saya ketakutan di rumah masih maksain ke masjid hawa nafsu karena menjaga istri yang lagi sakit dan ketakutan itu wajib jadi prioritas ini kalau sudah mendahulukan yang kurang penting itu tanda masuk hawa nafsu di dalamnya makanya kalau berbuat itu harus kita timbang-timbang kalau sudah mengikuti masanya anak gadis yang sudah biar bilang kalau menghadiri majlis semalam dengan buya jika tidak ada yang menemani tidak usah berangkat wah saya senang harus gaji hawa nafsu sendirian undul-undul sendiri jadi hawa nafsu biarpun katanya wah saya tidak mau ketinggalan pengajian dan sebagainya hawa nafsu kamu sendiri tidak terhormat nanti pengen istiqamah katanya jadi hawa nafsu itu ciri yang paling utama pertama adalah di saat kita tidak bisa memilah antara mana penting dan mana yang kurang penting maka disini adalah namanya hawa nafsu ada di dalamnya ada pun sebab-sebab yang lain banyak insyaallah pada pertemuan yang lain kita hadiri coba di ulas lagi pembahasan min hajil abidin tentang bagaimana campur tangannya hawa nafsu yang luar biasa diantaranya itu yang paling menonjal terima kasih kerana melayang saluran ampun selamat menikmati